Assalamualaikum mam, di video kali ini aku mau unboxing nih beberapa paket yang habis aku beli dari Shopee Terus nantinya aku juga mau ganti hordan kolong dapur, seperti ini penampakannya Yang penasaran aku belinya dimana dan cara aku pasangnya seperti apa, tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, terima kasih Nah jadi ini dia barangnya, oh ya tapi sebelum lanjut ini aku mau kasih tau ada bocoran Kalau di Shopee lagi ada promo Shopee Paydale Mantul Sale dari tanggal 25 ini mam sampai 27 Februari nanti Jadi seperti biasa akan ada gratis ongkir 0 rupiah, flash sale 11.000 dan Shopee Paydale 1 rupiah Follow deh Instagram aku mam karena di story itu biasa aku kasih tau bocoran promo-promo Shopee Dan barang-barang yang lagi play sale Nah ini dia barang yang pertama, jadi aku tuh ada order keset mie gitu ya bilangnya Ini bahan PVC, terus ini tuh ternyata tebel banget, ini empuk gitu ya Terus aku suka motifnya sih full printing gitu Ini tuh ukurannya 40x60, belakangnya anti slip, ini yang aku suka sih dari motifnya Disana beneran bagus-bagus motifnya, ini harganya 25.000 Dan seperti biasa ya temen-temen untuk link pembelian barangnya nanti akan aku sertakan di description box aja Jadi biar temen-temen gak susah-susah lagi tinggal klik aja link yang ada di description box aku Lanjut ini barang yang kedua, aku beli lagi spatula silikon Karena memang aku tuh suka gak nahan gitu ya kalau ngeliat barang bagus tapi murah Ini kebetulan beda sih sama spatula silikon yang aku punya ya, ini versi yang imut-imutnya gitu Jadi lebih, kayaknya lebih enak digunakan untuk sehari-hari Ini ada isinya 5 piece dalam satu paket, harganya itu cuma 48.000 aja Dan ternyata ini datangnya itu bener-bener sesuai sama warna kesukaan aku Temen-temen tau lah ya, warna biru lebih ke toska, biru toska gitu Ini sama sih bahannya juga kokoh, dalamnya itu ada besi terus dilapis silikon gitu Dan sejauh ini aku gunakan karena ini akan videonya beberapa hari yang lalu dah Jadi setelah aku gunakan ya memang bener-bener enak Sepatulanya samalah seperti spatula silikon yang udah aku punya Dan ini tuh aku recommended banget temen-temen Ini aku order yang warna biru ya Jadi disana ada toska, kemarin aku sempat bingung Tapi untungnya aku order biru dan bener-bener sesuai warna biru yang aku inginkan Terus lanjut di barang yang terakhir Nah kalau yang ini aku gak beli di Shopee Jadi ini aku dapet dari salah satu all shop gitu Alhamdulillah aku dikirimin horden kolong dapur Nah ini tuh bener-bener, aduh aku jatuh cinta banget setelah aku pasang temen-temen Nama all shop instagramnya itu adalah Moet Bell Nanti aku tulis deh di layar dan linknya di description box ya Jadi Moet Bell ini terkenal dengan horden rendahnya gitu temen-temen Aku tuh belakangan kan lagi suka yang polosan gitu kan Nah pas banget di Moet Bell gorden polosnya itu dibikin lebih menarik gitu loh Karena ada aksen rendahnya Pertama ngeliat pokoknya langsung jatuh cinta Nah kemarin itu aku request minta dibesarin gitu untuk kolom atasnya gitu ya Karena aku kan pake tongkat ajaib Terus aku request juga double rendah Jadi atas dan bawah gitu rendahnya Nih hasilnya seperti ini Pokoknya memuaskan banget deh pokoknya Jahitannya juga rapi Pokoknya temen-temen bisa liat sendiri kan Dan ini ada dua lembar Karena kolong dapur aku itu kan ada dua sisi Dan dua ukuran yang berbeda gitu ya Pokoknya bisa request ukuran, warna, mau motif disana juga ada Nah langsung aja yuk sekarang aku mau pasang Jadi ini dia temen-temen dapur sederhana aku Tanpa kitchen set Nah jangan self lock sama kolong dapur yang berantakan Aib dapur aku Nah aku pasang hordennya itu pake si tongkat ajaib ini ya temen-temen Aku bilangnya tongkat ajaib Jadi dia itu no ribet ribet no paku-paku Pokoknya gampang banget Nah dia itu fleksibel Bisa diatur panjang pendeknya Tinggal disesuaikan sama panjang si kolong dapur kita ya Jangan lupa nanti kalau mau pesen horden kolong dapurnya Request kolom lubangnya itu dibesarin sama seperti aku nih Jadi enak nantinya digeser-geser Jadi gak perlu diangkat-angkat gitu loh Nah seperti ini cara pasang ya temen-temen Pokoknya dipaskan ujung-ujungnya itu Kalau memang kurang pas tinggal dipanjangin Tinggal diputar-putar seperti ini aja Pokoknya sampai benar-benar mentok gitu loh Biar dia itu gak jatuh-jatuh Nah yang mau linknya nanti aku sertakan juga di description box aku ya Nah ini udah terpasang satu sisi Tinggal dirapi-rapiin aja Nih biar kelihatan cantik gitu Nah sama caranya juga sama Tinggal diputar-putar disesuaikan Udah deh gampang banget kan No ribet-ribet no paku-paku pokoknya Nah tinggal dirapi-rapikan Pokoknya kalau mau pesen horden kolong dapur Biar terlihat cantik itu Dua kali dari panjang kolong dapur kita ya ukurannya Nah ini udah terpasang Bagaimana nih temen-temen Siapa nih yang dapurnya masih tim horden sama seperti aku Gak apa-apa ya sabar menanti Bisa pasang kitchen set Tapi tetap bisa terlihat cantik dan berapi kan Pakai horden kolong dapur Pokoknya bosan itu tinggal ganti Bosan ya ganti lagi Untuk penampakan Detail dari dekatnya seperti ini ya teman-teman Untuk rendahnya Terus untuk Detail jahitannya Ini tuh pakai bahan katun yang tebal ya teman-teman Jadi gak nerawang gitu deh pokoknya Kemudian spatula yang baru aku beli tadi Sementara mau aku pajang disini aja dulu Karena spatula yang stainless ini jarang ya aku gunakan Karena kan belakang ini aku pakai telepon gitu Jadi takut kegores-gores Paling yang saringan yang gitu-gitu aja yang aku pakai Nah untuk yang lainnya itu kayak udah jadi pajangan Tapi dulu hari-hari aku pakai yang itu sih Dan emang awet sih yang stainless itu udah lama banget aku pakainya Karena dulu kan belum ada ya modelan silikon-silikon seperti ini Kalau memang udah ada sih Pasti aku udah pakai dari lama Karena gak bakalan ngerusak teflon-teflon aku yang lama-lama itu Nah ini udah terpasang Terus untuk barang-barang yang lainnya Yang ada di dapur Nanti aku sertakan juga linknya di description box aku ya Barangkali teman-teman ada yang berminat Nah ini tuh aku sebenernya Mau lanjut nyetrika atau ngelipat baju gitu ya Cuma Aku tuh udah capek banget Ini kan udah malem ya Jadi yaudah Aku sampai disini aja ya videonya Aku gak lanjut Mungkin besok aja Besok-besokannya aku baru nyetrika Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax